selamat menikmati doa-doa dari kita ada beberapa peralatan yang diperlukan ketika kita nyari kubu pertama jangan lupa ini untuk kita berlukan untuk mengusirkan area pemakaman kemudian yang kedua ada sabit sabit ini juga jangan lupa ya jangan lupa juga air mineral ya agar kita tidak kehabisan cairan di perjalanan ini juga sehariannya ada lapuran kecil ya ada surat gesi dan surat-surat kemudian lainnya nanti juga kita harus menyebabkan diri untuk membaca surat-surat terkertu karena sekarang musim pandemi ya jangan lupa gunakan masker kalau kita kemana-mana sekian ayo kita berangkat kita sudah tiba di lokasi ada beberapa tata cara yang diajurkan oleh Rasulullah ketika kita melakukan biara kubur pertama kali jangan lupa ucapmu alaikum ya ahlat dihar wa inna insyaallah bikumullahikun semoga rahmat dan keselamatan atasmu wahai penduduk kubur insyaallah kami semua akan segera menyusulmu kita periksa seluruh area pemakaman kalau ternyata dalam keadaan kotor seperti yang kita saksikan hari ini maka langkah kedua tidak ada salahnya kalau kita juga terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan-kegiatan selain terlebih dahulu kita mulai bersih ini sudah sampah-sampahnya nanti kita bakar disana itu ya agar tidak berantakan ke tengah lagi selanjutkan kami bersih kita lanjutkan dengan membaca Tuhan dan kalau sempat juga lebih baik apabila ditambah dengan tahlil selamat menikmati selamat menikmati pada adab terakhir yang nanti akan kita mengembangkan berita-berita menggulang air mineral aqua segar luar biasa Hai masih ada satu patak ramah lagi kita amalkan contoh dari baginda Nabi Muhammad s.a.w. sebelum kita pulang saya akan mengambil daun-daunan hidup daun apa saja yang ada di gitarnya menurut Nabi daun-daun ini apabila kita letakkan ke atas pemakaman maka daun ini akan membaca istighfar hingga nanti kering inilah indahnya Islam banyak manfaat banyak ikan dan banyak keberkahan yang bisa kita terima jadi kita potong-potong saja karena disini banyak daun pisang maka saya memanfaatkan daun pisang kita taruh di atasnya kemudian masih ada beberapa tempat lagi kemudian juga ini yang besar keburannya almarhum bapak saya ya dan ini untuk ibu saya ya yang terakhir cukup besar selesai sudah kegiatan kita hari ini mari kita kembali ke rumah juga sangat dianjurkan kan ketika kita melakukan kebaikan apa saja harus ketika pulang harus mengambil arah yang berbeda tadi kita datang dari arah sana maka sekarang kita pulang ke arah sana begitu yang dicontohkan Rasul baik ketika tolak maupun ketika melakukan kebaikan-kebaikan yang lain jangan lupa sebelum pulang periksa peralatan dengan sampai ada yang tertinggal dan jangan lupa pulang karena musim pandemi kita harus selalu menggunakan masker selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati